Intro Menyebut peringatan 77 tahun Hari Dharma Karya Dika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan membagikan sertifikat PT Perseorangan kepada 101 orang warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan di Indonesia pada Jumat 12 Agustus 2022. Langkah ini merupakan apresiasi kepada warga binaan karena telah kooperatif mengikuti program pembinaan dan pelatihan kemandirian yang dilaksanakan oleh UPT Pemasyarakatan serta mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UMKM Masyarakat melalui pengembangan program pelatihan kemandirian yang sudah diterapkan di dalam lapas selama ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara simbolik dan terpusat di Geraha Bakti Pemasyarakatan Lantai 6 Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan diikuti secara virtual oleh Kantor Wilay Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Melalui penerangan program pemulihan sertifikat pendaftar PT Pemasyarakatan kepada setiap warga binaan dan klinik pemasyarakatan yang ada berarti secara tidak langsung tidak sudah berkontribusi dalam membangun manusia negara dan juga telah berpuluh untuk membangun pertumbuhan ekonomi bangsa dan penjara tersinta. Semangat sebenarnya, untuk teman-teman di seluruh kantor wilayah, pemasyarakatan pasti maju. Terima kasih, semoga Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.